Selain menyiapkan KTP dan kartu keluarga untuk membeli gas subsidi, Anda juga harus menyiapkan uang lebih. Karena di awal tahun harga kebutuhan pokok masih tinggi, bahkan ada juga yang harga yang naik. Kita tanya langsung bersama dengan Tia Anissa di Pasar Slipi, Jakarta Barat. Tia, apa saja harga pangan yang masih naik? Yang membuat saya kaget adalah harga tomat merah Sylvia dan juga saudara. Kalau biasanya saya membeli dengan harga 12 hingga 15 ribu rupiah per kilogram, hari ini di Pasar Slipi, Jakarta Barat harganya menjadi 30 ribu rupiah per kilogram. Kenaikannya lumayan, ini sudah lebih dari 2 kali lipat dan kenaikan ini memang sebenarnya sudah terjadi sejak akhir tahun. Namun kenaikan paling signifikan ini terjadi sejak semalam. Karena kalau kemarin harganya masih di 25 ribu rupiah, namun dalam semalam naik 5 ribu rupiah menjadi 30 ribu rupiah. Selain tomat merah, harga bawang merah juga yang kemarin sempat turun menjadi 40 ribu rupiah. Sekarang naik lagi menjadi 45 ribu rupiah per kilogram. Lalu untuk bawang putih cutting, juga ini sempat turun menjadi 40 ribu, namun sehari ini menjadi 50 ribu rupiah per kilogram. Nah itu tadi ada tomat, bawang merah, bawang putih. Nah ada lagi untuk cabai rawit merah, ini harganya memang belum turun signifikan. Harganya masih stabil di harga tinggi, yaitu 90 ribu rupiah per kilogram. Kalau dibandingkan dengan akhir tahun memang sudah turun karena sempat mencapai 100 ribu rupiah, namun masih tinggi. Dan juga untuk keriting merah juga sama di 90 ribu rupiah. Yang cukup murah adalah untuk yang cabai rawit hijau dan juga cabai keriting hijau yang saat ini harganya 50 ribu rupiah per kilogram. Namun menurut pedagang, ada beberapa stok cabai yang sulit didapatkan. Seperti cabai hijau besar yang saat ini dijual dengan harga 40 ribu rupiah, namun stoknya tidak ada di pedagang. Dan di pasar induk pun menurut pedagang ini sulit untuk didapatkan. Menurut pedagang memang kenaikan-kenaikan harga ini terjadi di akhir tahun atau di awal tahun seperti ini. Memang dikarenakan banyak pedagang yang belum berjualan kembali. Sehingga stoknya sulit didapatkan, permintaannya meningkat, jadilah harga-harganya naik. Dan juga kalau kami pantau untuk harga sayur-mayur lain seperti jeruk nipis juga ini masih mahal. Karena biasanya dijual dengan harga 12 ribu rupiah, saat ini masih 20 ribu rupiah. Sementara untuk sayur-mayur lainnya yang sempat naik seperti wortel ataupun kentang yang mencapai 20 ribu rupiah, sekarang sudah turun menjadi 15 ribu rupiah per kilogram. Sementara demikian kembali ke Sylvia di studio. Terima kasih Tia Anissa untuk pantauan harga bahan pangan di Pasar Slipi, Jakarta.